Pemirsa Management Student Society atau MSS, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia kembali menggelar seminar pasar modal pada 15 dan 16 Februari 2024 tekan lalu. Acara yang berlangsung di kampus Universitas Indonesia itu merupakan bagian dari Indonesia Capital Market Student Studies ke-23, sekaligus menandakan Kiprah MSS sebagai pusat pembelajaran pasar modal terbesar yang diselenggarakan oleh mahasiswa di Indonesia. Tahun ini adalah tahun ke-23 di mana ICMSS memiliki tiga rangkaian acara yaitu Investment Training, Capital Market Seminar, dan Equity Research Conference Capital Market. Acara seminar ini dikemas dengan dialog interaktif terkait pasar modal dengan tema besar, The Dynamic Venture Revenancing Market Potential Amid for Coming Obstacle. ICMSS juga merupakan kegetan yang tujuan utamanya, memberikan informasi kepada investor muda mulai dari skala internal panitia dan eksternal. ICMSS memiliki value bagi peserta karena membuatkan lintas generasi yang sama-sama memiliki perhatian terhadap isu-isu pasar modal. Ini acara yang luar biasa menurut saya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena sebenarnya di saat sekarang ini penting untuk melakukan dialog lintas generasi. Kenapa perlu ada lintas generasi? Karena memang karena intervensi teknologi dan juga intervensi situasi sosial yang terjadi ini, ini menyebabkan bahwa masing-masing generasi ini punya karakteristik yang berbeda. Tetapi sayangnya karakteristik yang berbeda ini kita tinggal di bumi yang sama. Kita tinggal di negara yang sama, kita tinggal di situasi global yang sama. Sehingga generasi-generasi yang terakhir ini yang sekarang kita definisikan sebagai generasi Z, mereka harus tahu juga tentang generasi-generasi sebelumnya dan sejarah mereka sebagai suatu bangsa sebelumnya. Sehingga dia bisa menentukan pengambilan keputusan hari ini berdasarkan atas sejarah masa lalu untuk menentukan masa depan mereka. Nah forum ini secara clear dan blatant secara apa adanya mengangkat perdebatan-perdebatan. Tadi disampaikan perdebatan antara pihak pembuat kebijakan pemerintah yang saya representasikan dan juga dari Akademisi Pak Faisal Basri. Itu substansinya sangat menarik. Artinya fakta yang diberikan bahwa inilah fakta perbedaan-perbedaan sudut pandang sebenarnya. Ya ini kan acara tahunan ya yang digelar oleh mahasiswa jurusan management kalau tidak salah binang kebinatan ini, capital market. Tapi kan capital market kan, ya it's a pasar, capital market. Tapi di pasar itu kan berupa-rupa. Ada pertanian, ada jasa, ada perbankan, dan ada mining. Nah jadi sekarang capital market bahasanya di zoom tuh mining gitu. Lebih di zoom lagi, nickel. Pada seminar tersebut ada juga sejumlah pembicara lain dengan tema-tema menarik yang berkaitan dengan industri pasar modal. Tak hanya itu ada juga tema distribusi terkait industri hilirisasi mineral. Dari Depok Jawa Barat, Herutri Yunarto, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!